Membawa nama harum daerah, musisi seniman Gorontalo, MSG, Boalemo terus melakukan penggalangan dana terhadap masyarakat yang melintas di Tugu Jagung Tilamuta. Aksi solidaritas tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap Owan Boalemo. Melaju ke top 3D6, Owan Boalemo menjadi perwakilan masyarakat Provinsi Gorontalo, yang pertama kali menembus top 3D6, selama dangdut akademi diselenggarakan oleh stasiun televisi swasta Indosiar. Keberhasilan Owan Boalemo saat ini, di panggung Indosiar tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Indonesia, Provinsi Gorontalo. Khususnya Kabupaten Boalemo yang terus memberikan dukungan melalui SMS dan vote melalui aplikasi video. Ketua MSG Boalemo, melalui wakilnya Romin M. Diu menyampaikan bahwa, ini adalah bentuk aksi solidaritas MSG Boalemo untuk mendukung Owan Boalemo di ajang dangdut Akademi 6 Indosiar. Aksi penggalangan dana ini dilakukan bukan kali ini saja. Namun sudah beberapa kali kami lakukan ketika ada jebolan dari MSG yang berkompetisi di ajang nasional, dan untuk Owan sendiri kami telah melakukannya sejak ia masuk di babak 20 besar. Ucap Romin, Romin menuturkan bahwa, aksi solidaritas MSG akan dilanjutkan besok. Namun beberapa perwakilan dari MSG akan melakukan aksi yang sama di Desa Bongo 0 Kecamatan Paguyaman. Untuk itu kami mengharapkan dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk terus mendukung Owan Boalemo dengan mengirimkan polling SMS sebanyaknya, tutur Romin. Haryanto Tuna merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna saat ini berusia 23 tahun. Dirinya mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak grand final kompetisi Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Sekarang Owan sudah memasuki babak 4 besar. Owan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos dan menjadi sang juara DA6 Indosiar tahun ini. Mohon doakan saya, ucap Owan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owan merupakan salah satu peserta Dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Owan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Owan berhasil masuk Grand Final. Terima kasih telah menonton!